Basarnas dan tim gabungan masih belum menemukan main body pesawat Lion Air JT610 dan belum ditemukannya main body pesawat ini Basarnas pun akan memperluas area pencarian. Dengan belum ditemukannya body pesawat Lion Air JT610, Basarnas kembali memperluas area pencarian hingga radius 15 nautical miles. Selain itu Basarnas juga akan mengerahkan 4 kapal yang dilengkapi sensor bawah air untuk melacak keberadaan kotak hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kemarin kita radiusnya 5 nautical mile, hari kedua hari ini kita sudah 10 nautical mile dan besok kita hari ketiga memasuki 15 nautical mile. Kita akan kerahkan dengan 4 kapal yang dilengkapi dengan alat peralatan untuk bawah air. Seperti yang tadi saya katakan kapal negara SAR dari Bandung itu kita lengkapi dengan multibim ekosender. Kemudian kapal Barunajaya dari BPPT, kemudian kapal Rigel dari TNI Angkatan Laut dan kapal Dominus dari Pertamina. Itu kita lengkapi perlengkapan alat-alat untuk mendeteksi bawah air. Sedangkan yang di permukaan air kita banyak menggunakan kapal-kapal kita, ada yang dari Lampung, kemudian ada kapal-kapal yang baik itu dari TNI Angkatan Laut, KPLP maupun dari polisi. Itu sekali lagi saya sampaikan bahwa besok kita akan melebarkan radius kita, radius pencarian kita menjadi 15 nautical mile. Kemudian kita menggunakan alat-alat yang tadi saya sampaikan, kapal yang kita punya, yang kita miliki, Kita mendapatkan dari rekan-rekan, baik itu dari BPPT maupun Pertamina, kita maksimalkan. Kemudian kita juga akan optimalkan penyelaman untuk besok. Kita harapkan, doa dari rekan-rekan semuanya agar tugas ini dapat segera menemukan poing-poing yang lebih besar ataupun main body dari pesawat tersebut.